Halo teman-teman, ini pagi hari jam 8 ya Kami sekarang ada di suatu desa yang namanya desa Guci Guci itu G-U-C-I, masih di Kabupaten Lamandao ya Ini sekitar dari kota Nanggabulik itu kurang lebih 15 menit perjalanan ke sini Jalan udah lumayan cukup bagus gitu ya Nah, pagi hari ini saya mau ngajak orang asli Lamandao Untuk bincang-bincang gitu ya, nah di sebelah saya ini ada Putra Lamandao Asli ya, namanya? Handri Juli Handri Juli, panggilannya? Handri Handri, gimana kabarnya Mas Handri? Baik Apa kesibukannya sehari-hari ini? Kerja kita sehari-hari, sebagai sales marketing di Bangkalteng Jadi menawarkan kredit, kebetulan juga kan kita ke lapangan sekalian Menawarkan kredit dari Bangkalteng Ke Ciebang Lamandao Ke Ciebang Lamandao ya Mas Handri kan sebagai putra Lamandao ya Bagaimana melihat pembangunan yang sudah dilakukan di Kabupaten Lamandao? Saat ini dan daripada yang dulu kan Perkembangan sudah terlibatnya sudah mungkin maju Jalan masih bisa diakses Sampai ke pelosok ada mungkin yang beberapa desa yang tidak bisa diakses menurut jalan darat Walau terkait dengan hutan lindung atau apa Jadi kan ibaratnya pemerintah tidak bisa menggarap Menggarap langsung gitu ya Pas ada perizinan dari kementerian dulu Untuk kehutanan Iya Untuk akses internet Rata di semua desa hampir ada Ya Kalau melihat di Kabupaten Lamandao itu Perusahaan banyak ya Di sini ya Baik perusahaan sawit maupun perusahaan yang bergerak di payulapis dan lain-lain Nah bagaimana Kalau Mas Andri melihat peran dari perusahaan itu untuk kemajuan daerah Sebenarnya perusahaan itu bagus lah Ibaratnya untuk daerah-daerah terpencil Yang tidak bisa diakses oleh jalan Dari adanya perusahaan bisa membuka jalan sendiri Kalau yang ada jalan perusahaan jadi enak untuk diakses oleh masyarakat yang dari pelosok Kemungkinan juga sih ada juga yang desa menolak Karena misalnya itu kan belum ada cocokan ibaratnya komunikasinya aja Masyarakat tidak menolak adanya perusahaan Pastinya dengan komunikasi yang baik Tidak ada kepentingan dari orang-orang yang tertentu Sehingga kenikmatan atau kenyamanan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak Itu aja sih Kemudian dari sisi perhatian pemerintah Khususnya ya Kalau misalnya kita bicara di kota besarnya Nengabulik ya otomatis Karena memang pemerintahan kaupaten itu kan ada di Nengabulik gitu ya Kalau misalnya perhatian pemerintah kaupaten ke pemerintah-pemerintah desa Atau masyarakat-masyarakat desa yang cukup jauh lah istilahnya Kalau dari program-program pemerintah sendiri kan banyak kayak bansos dari apa Dari PKH, BPNT itu apa kan itu Yang ibaratnya salur ke masyarakat di desa Sehingga ibaratnya desa itu menikmati program-program yang ada di Kabupaten Lamando Maupun itu program kementerian desa atau kementerian sosial Seperti yang ada juga pendamping desa itu Bisa diceritakan itu Pendamping desa itu dari kabupaten ya ininya Atau gimana? Kalau dari pendamping desa sendiri itu dari kementerian desa Kementerian desa langsung ya Perpanjangan tangan dari kementerian desa Sebagai berantara di desa untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dari anggaran Desa Seperti dana desa yang dari anggaran APBN Jadi melaporkan kegiatan apa saja yang dilakukan pembangunan desa Sebagai pendamping lokal desa terutama Itu melaporkannya ke kementerian Dan dari situlah ke pemerintah Kita di pusat sana mengetahui bahwa programnya berjalan apa tidak Tepat sasaran apa tidak Berkelanjutan apa tidak Disitulah gunanya jadi pendamping lokal desa Anda kan sebagai seorang anak muda ya Masih muda gitu Menurut Anda peran anak muda gitu ya Terutama untuk pembangunan di Kabupaten Lamandau ini Bagaimana? Apakah anak muda itu sudah terlibat cukup jauhkah Dengan pembangunan di Kabupaten ini Atau anak-anak mudanya tidak dilibatkan Atau anak mudanya yang cuek gitu Itu pendapat Anda seperti apa ya Terkait dengan peran anak muda ini Kalau menurut saya pribadi ya Terutama regenerasi itu perlu Contohnya aja ibadahnya Saya sebagai Putra Asri Lamandau Kalau dipercaya oleh Tokoh-tokoh ibadah atau masyarakat yang ada di desa saya tempat tinggal Pasalahnya yang berpotensi sebagai Tokoh yang akan datang Harus itulah Kita harus perjuangkan bersama Supaya apa? Supaya regenerasi itu ada Tidak harus berpanggup tangan oleh tua-tua yang ada Ini kiat-kiatnya ini gimana nih? Agar anak-anak muda ini bisa berdaya lah Membangun desanya Karena kan kalau generasi yang tua Semakin tua Habis ya tidak ada lagi yang melakukan regenerasi Seperti yang Anda sampaikan tadi Terutama yang belajar istilahnya adat budaya setempat Lama-lama hilang Nah ini gimana nih? Menurut Anda kiat-kiatnya nih? Agar hal itu tidak terjadi? Ya misalnya kan kayak rapat Atau apa dengan tokoh-tokoh kan Ibaratnya apa pendapat orang muda ditampung Diajak gitu ya? Diajak, membaur, diajak Mungkin saat ini ibaratnya kita merasa Diri kita paling benar lah Ibaratnya sudah banyak makan asam garam Pastinya semua tidak sama pak Pengalaman satu dengan yang lain tidak sama Jadi jangan memandang sudut pandang yang ibaratnya Memandang dari sebelah sisi Sebenarnya regenerasi muda ini banyak pemikiran-pemikiran yang bagus Ibaratnya yang motivasi Yang untuk kedepannya ibaratnya Luar biasa pemikirannya Untuk pembangunan desa pun kurasa sangat bagus Apalagi yang khususan sarjana Kan banyak pengalaman dia di sekolah Jangan sampai sarjana yang ada di desa itu lari ke kota semua Akhirnya apa? Desa sendiri kan terus tertinggal Habis SDM-nya habis SDM-nya habis Sisa-sisa yang orang-orang tua Akhirnya desa-desa itu Lama-lama ditinggalkan lah istilahnya Oleh generasi-generasinya Terutama generasi muda Tidak ada lagi orang yang ingin berperan di desa itu Kabupaten Mandau itu adalah kabupaten yang cukup eksotis ya Banyak cerita-cerita menarik Kemudian banyak tempat-tempat wisata Nah ini menurut pendapat Mas Andri Untuk terus perkenalkan ini ya Apa terutama objek-objek wisata itu Agar lebih banyak orang yang datang Menjadikan itu pendapatan asli daerah juga gitu ya Ya solusinya dari pemerintah desa sendiri sih Sebenarnya Kan itu kan ada program dari kementerian desa Dengan dana desa itu kan bisa dikelolakan ke wisata Pasal-pasal wisata Jadi gimana caranya pemerintah desa Mempromosikan desa-desanya Dibuatkan peraturan di desa Tentang perkadesnya lah Bukan kepala desa tentang wilayah yang ada di desa itu Dan sekaligus promosi juga Promosi itu kan pasti melibatkan anak-anak muda Yang paham teknologi ya Update di Facebook Instagram Youtube Seperti yang kita lakukan ya Saya lakukan itu Berapa kali saya update gitu ya Tempat-tempat wisata Di desa ini Itu membutuhkan orang-orang yang paham Melek teknologi gitu ya Kemudian juga saya lihat ya Orang-orang itu contoh ya Perbedaan Keriam tinggi Jalannya bagus Aspal semua Otomatis Orang lebih enak nyaman Sampai kesana gitu ya Kayak turis dari bule Nah kemudian beda dengan Lubuk hijau Lubuk hijau kemarin kan Bagus juga tempatnya itu Ada nama Apa namanya kemarin itu Tempat mendakinya itu Bukit Kubau Bukit Kubau itu Yang kayak jempol gitu Itu bagus juga Tapi jarang orang kesana Yang kita aja sulit Artinya apa Akses jalan itu harus diperhatikan ya Perhatikan itu menjadi Harus menjadi perhatian Pemerintah setempat Baik pemerintah desa Berkerjasama dengan pemerintah Kabupaten untuk Meningkatkan akses Transportasi kesana gitu ya Karena Walaupun tempat itu bagus Tempat itu eksotis Kalau agak sulit Dijangkau Kita kan tidak Sasaran kita kan tidak Yang turis-turis Yang memang Yang istilahnya pendaki gunung Yang asli gitu ya Ini kan banyak yang Masyarakat-masyarakat ini Yang lokal itu yang Yang misalnya dari Ya dari luar negeri Dari mana gitu ya Yang bisa menghasilkan Pendapatan lebih Bagi desa tadi Gitu ya Nah ini Harapannya ke depan Terutama untuk Desa-desa Ini ya Desa-desa terluar Terpencil Ya Di Kabupaten Lamandau ini Agar Eksistensinya gitu ya Di Kabupaten Lamandau ini Kira-kira apa Yang bisa disampaikan Ya mungkin kan Dari Kesan dari saya Bagi generasi muda Pemerintahan desa Sama pemerintah kabupaten Kan harus sama-sama Menyatu Pemikiran Terus pemerintah desa Dengan desa tetangga Harus menyatu Pemikiran Ibaratnya Satu desa itu Aksesnya terputus Karena kenapa Bisa ibaratnya Dibukakan jalan usaha tani Dan ditemuskan antara desa Selain itu Mendapatkan TAD di desa Masyarakat setempat pun Akhirnya perputaran uang pun ada Contoh Dari desa Kini kan ke Batu Tambun Kalau kita lihat di jalan dari Simpang Sepoyu namanya Itu jaraknya sekitar 38 kilo Sementara kalau kita tembuskan dari desa Batu Tambun ke Kinipan Itu jaraknya sekitar 7 kilo Kalau dengan jalan usaha tani kan Kita bisa nyaman Sama-sama Menyingkat waktu Desa yang Batu Tambun Yang tidak terkenal orang Akhirnya bisa dikenal orang Kinipan kan tidak jalan buntu Jadi kan semuanya Bisa mempersingkat waktu Agar ibaratnya Perekonomian yang ada di desa Ibaratnya meningkat lah Kalau Kinipan kemarin Terkenalnya gara-gara itu ya Kasus itu jadinya ujung Yang kasus yang Kasus itu sebenarnya Yang rame itu Ya karena tepal batas itu Belum clear sampai sekarang Sebenarnya hanya masalah Komunikasi sebenarnya ya Bisa dibicarakan dengan Baik-baik gitu Kalau misalnya Yang Anda ketahui Terkait dengan Organisasi-organisasi Kepemudaan Organisasi-organisasi Adat yang ada di ini Apakah itu sudah cukup kah Dalam mempersatukan Orang-orang lokal Bisa bersatu kah Atau Istilahnya Ada periksi-periksi Juga lah Istilahnya Pergesekan-pergesekan Kan Anda kan sebagai Putra daerah disini Mungkin bisa menjelaskan Kita gak usah menyebut Nama organisasi ya Enggak Organisasi itu sebenarnya Bagus sebenarnya Nama-sama Ibaratnya itu kan Ibaratnya Menyatu Dengan budaya kita setempat Dengan orang-orang kita Mungkin orang banyak Tapi ya itu kan Pergesekan itu Beda pemahaman aja lah Nama yang kita manusia hidup Kan satu pemikir kan Tidak sama Tidak sama Jadi disitulah kemungkinan Bagus Sebenarnya organ sakit Bagus Sangat Diperlukan ya Untuk menyuarakan Menyuarakan aspirasi Masyarakat Apa keinginan Dan mudah-mudahan Dan adanya organisasi kan Bisa tersalur Sampaikan Apa yang diinginkan masyarakat Walaupun Kadang-kadang harus Dengan cara yang keras Betul 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 Kemudahan kan Semua permasalahan Yang ada di Kabupaten Lamandau Saya berharap Semoga Semuanya lancar Aman Ya Sama-sama Berpikir yang jurnis Semoga kita Tidak ada Terjadi konflik Ya Oke Terima kasih Atas bincang-bincang singkatnya Mas Andri Juli Putra asli Kabupaten Lamandau Suku Dayak Tomun Semoga kita doakan Beliau ini nanti Bisa Memimpin Daerahnya Semoga nanti Anda Bisa mempunyai Karir yang cemerlang Ya Entah di Bidang pemerintahan Bidang usaha Ataupun Bidang Yang lain Kita tidak tahu Semoga Bisa Tetap Sebagai putra asli Lamandau Memajukan daerahnya Terima kasih Selamat Siang Mas Andri Siang Sukses selalu Terima kasih Terima kasih